Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh memberikan penghargaan kualitas dan produktivitas Sida Karya tahun 2020 Untuk perusahaan skala kecil dan menengah yang dinilai memiliki kinerja produktivitas yang baik Selain untuk perusahaan, penghargaan Sida Karya itu juga diberikan kepada Bupati Wali Kota Yang berhasil memberikan dukungan dan bidaan terhadap perusahaan Penghargaan Sida Karya tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Aceh Nova Irensya Kepada 6 pimpinan perusahaan dan bupati di Hermes Hotel Rabu 9 Desember 2020 malam Dari 6 perusahaan tersebut, 3 di antaranya adalah kategori kecil Yaitu CV Monji Furniter, jenis usaha Springbed mewakili Kabupaten Aceh Utara Kemudian UD Maja, jenis usaha pengolahan dendeng sapi mewakili Kabupaten Aceh Besar Dan UD Mawar Indah, jenis usaha pengolahan tempe mewakili Kabupaten Birun Sementara 3 perusahaan dengan kategori menengah, yaitu CV2 Primalestari, jenis usaha produksi air minum kemasan mewakili Kabupaten Aceh Barat Daya Selanjutnya adalah Eva Kalori, jenis usaha roti mewakili Kabupaten Aceh Barat Dan Horas Kopi Gayo dengan jenis usaha pengolahan kopi mewakili Kabupaten Aceh Tengah Sementara Bupati yang menerima penghargaan tersebut, yaitu Bupati Aceh Besar, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Barat Daya, Bupati Aceh Tengah, Bupati Birun, dan Bupati Aceh Utara Gubernur Aceh Nova Irensya dalam sambutannya mengatakan Pemberian penghargaan sidakarya itu merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan perusahaan dalam menerapkan konsep kualitas dan produktivitas di lingkungan usahanya Ia mengatakan pemerintah Aceh terus berupaya mendorong para pelaku usaha agar meningkatkan produktivitasnya Keberadaan dunia usaha sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan Nova menjelaskan, salah satu upaya untuk mendorong produktivitas usaha adalah dengan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi semua investasi yang berkembang di Aceh Dalam kesempatan itu, Gubernur berharap perusahaan peraih anugerah sidakarya tersebut dapat mewakili Aceh masuk nominasi peraih penghargaan para makarya bidang produktivitas tingkat nasional dari Presiden Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Iskandar Syukri mengatakan Para penerima penghargaan sidakarya dari Gubernur itu nantinya akan diusulkan untuk bersaing di tingkat nasional agar mendapatkan penghargaan para makarya dari Presiden Iskandar menyebutkan setidaknya ada 18 perusahaan kecil dan menengah yang mendaftar untuk mendapatkan penghargaan sidakarya Kemudian, setelah diseleksi oleh tim penilai, maka didapat 3 perusahaan kecil dan 3 perusahaan menengah terbaik Iskandar berharap apabila perusahaan mampu mengembangkan usahanya, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan khususnya untuk mengurangi pengangguran Terima kasih telah menonton!